Aksi kejar-kejaran yang diwarnai teriakan terjadi antara sekelompok masa pengendara motor dengan sebuah mobil terjadi pada minggu dini hari. Kejar-kejaran ini diketahui dimulai dari wilayah Tebet, Jakarta Selatan. Saat mobil memasuki kawasan Pulau Gadung, Cakung, Jakarta Timur, laju kendaraan dihentikan masa. Pengendara yang ada di dalamnya pun langsung dihajar masa hingga akhirnya tewas di lokasi kejadian. Tidak hanya itu, mobil yang dikendarai pengendara pun dirusak masa. Menurut Kapolsek Cakung, diduga pengendara tersebut merupakan pelaku pencurian. Jadi kami mendapat laporan adanya mobil yang diduga dicuri. Kemudian kami langsung mendatangi PKP, info terakhir berada di kawasan industri Pulau Gadung di wilayah Cakung. Kita langsung melakukan pengejaran hingga sampai di PKP, untuk kendaraan juga sudah dalam keadaan rusak berat. Dan juga akhirnya kita sudah pola PKP juga untuk diduga pelaku dalam keadaan aningan dunia. Sementara itu, menurut Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Timur, AKBP Ahsanul Mukhafi, ternyata pengemudi yang tewas dikroyok masa bukan pencuri, melainkan pemilik mobil yang tengah dikendarainya. Kasat Reskrim juga menambahkan pengemudi diteriaki maling lantaran memacu kendaraan tidak pada tempatnya. Diketahui, pengemudi tewas yang dihajar masa ini bernama Wiyanto Halim, seorang pria lanjut usia dengan umur 89 tahun. Keluarga korban berharap polisi dapat mengusut tuntas kasus ini dan menangkap pelaku provokator serta pengeroyokan yang menewaskan korban. Semoga keadilan, itu benar-benarnya kekuatan saya. Hingga saat ini, polisi telah meminta keterangan sejumlah saksi dan mengejar pelaku pengrohokan yang menyebabkan Wiyanto Halim tewas. Kami akan melakukan langkah-langkah hukum secara tegas dan terukur, berdasarkan alat bukti yang ada untuk melakukan penangkapan dan juga penetapan tersangka orang-orang yang terlibat dalam kasus ini.